Materi Astro yang akan kita pelajari adalah materi Astro versi 3 versi yang terbaru Jadi Astro sudah hadir di versi 3 yang diposting pada artikel berikut ini Dimana Astro 3 adalah web framework pertama yang mendukung view transition API Sampai saat ini hal tersebut hanya dapat dilakukan di dalam javascript single page application Namun berkat kemajuan platform web fitur-fitur ini sudah tersedia untuk semuanya pada Astro 3 Cara dan ingin mencobanya juga cukup mudah Kalian tinggal import komponen yang namanya view transition dan ditambahkan ke dalam element hit Render di halaman apapun nanti hasil demonya akan menjadi seperti ini Jadi ada efek animasi berupa fade slide berubah secara minimalis Selain itu Astro versi 3 merilis lainnya Di antaranya ada yang namanya image optimization Dengan mengimpor lokasi gambarnya yang berada di satu project Habis itu tinggal render komponen image komponen bawaan Astro di versi yang terbaru Contoh penggunaannya seperti ini Ini mirip konsep dari Next.js Jadi ada komponen sendiri untuk menampilkan sebuah gambar Kemudian performa rendering dari Astro itu lebih cepat Dimana komponen Astro akan merender 30-75% lebih cepat Dibandingkan di versi sebelumnya Terus peningkatan SSR untuk serverless Yaitu cara baru untuk terhubung ke platform hosting Tidak perlu lagi pusing dengan urusan server Lalu peningkatan hot module replacement untuk JSX Dimana dukungan fast refresh untuk react dan pre-act Hasil output build sudah dioptimasi Sehingga HTML jauh lebih bersih dan performa tinggi Nah sekarang Astro 3 juga sudah tersedia di dalam MPM Buka halaman astro.new untuk mencoba menjalankan web Astro versi 3 di browser online Atau jalankan perintah berikut ini melalui terminal untuk membuat proyek baru Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Astro adalah web framework all in one Fitur utamanya diringkas dan di list satu persatu Di antaranya ada komponen island Arsitektur web yang baru untuk membangun situs web yang lebih cepat Didesain dan dirancang untuk bisa berjalan di sisi server No javascript Secara default tidak ada runtime javascript yang akan memperlambat websitenya Bisa dan siap untuk dideploy Dimana saja dapat dikustomisasi Dengan tailwind dan 100 plugin tambahan yang bisa langsung diintegrasikan dengan mudah Yang lebih menariknya Astro adalah UI agnostik Yang artinya bisa mendukung banyak UI pilihan Seperti React, Preact, Spell, View, Solid, Lead dan masih banyak lagi Kalian bisa saja mencoba Astro secara langsung di browser Tanpa melakukan instalasi Buka dan akses Astro.new Dan pilih dari beberapa template sesuai dengan kebutuhannya Jadi pada saat kalian buka link Astro.new Ini ada template-template yang bisa kalian gunakan Dan bisa langsung kalian edit Misalnya ada basic starter template Di sini kalian tidak perlu melakukan instalasi Semuanya sudah diatur dan diurus dengan editor online Namanya StackBlitz Tapi jika kalian ingin mulai proyek pertamamu Kalian perlu jalankan secara lokal Tuliskan perintah NPM yaitu CreateAstro Buat generate proyek baru Karena nanti kalian akan diberikan petunjuk lengkap Langkah demi langkah untuk menginstall Astro-nya Menggunakan sebuah CLI Opsi yang lain adalah membuat proyek baru Dari repository git yang tersedia Atau menginstall Astro secara manual Jadi opsi itu bisa kalian lakukan sendiri Apa sih yang akan kita pelajari nantinya Di playlist ini Yang pertama kalian akan belajar cara Menambahkan halaman Membuat komponen Menyusun layout Saya juga akan menjelaskan proyek strukturnya Satu persatu Dan yang terakhir Mempelajari rute berbasis file Oke Semoga kalian tertarik mengikuti kelas ini Sampai selesai Terima kasih Terima kasih telah menonton!